Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabarnya adik-adikku sekalian Santri RW Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik Dan diberi kesehatan oleh Allah SWT Melanjutkan ngaji ikra kita Kita lanjutkan di halaman yang ke-10 Nah ini kita akan menambah satu huruf lagi Hurufnya ini Namun sebelum saya beritahu huruf itu huruf apa Alangkah lebih baiknya kita ulas terlebih dahulu yang kemarin Dan seperti biasa yang akan kita baca Yaitu baris yang paling bawah Nah di video sebelumnya kita sudah membahas di halaman 9 Yaitu kita sudah menambah satu huruf Yaitu huruf H Dibacanya H Hurufnya disebut huruf H Cuman dibacanya H Nah ini Jah Nah bentuknya sama Perbedaannya hanya yang H tidak memiliki titik Yang Jah ada titik di tengah titik 1 Nah untuk mengingatkan kita kembali Kita baca dulu yang paling bawah Sebelumnya kita baca Bismillah dahulu dengan baik dan benar Bismillahirrohmanirrohim A Ba Ba Ta Sa Ja Ha Kita balik Ha Ja Sa Ta Ba A Tentunya masih ingat ya Kita sudah mendapatkan 6 huruf Dan huruf ini harus hafal Nah karena nanti akan berkelanjutan terus Nah sekarang sudah waktunya kita untuk masuk ke halaman yang berikutnya Yaitu halaman yang ke 10 Nah Halaman ke 10 Kita menambah 1 huruf lagi Yang kemarin 6 berarti kita sekarang huruf ke 7 Nah huruf ke 7 nya mana? Yang ini Nah ini masih serangkaian Dalam artian ditulis berjajar 3 Karena bentuk hurufnya sama Perbedaannya hanya terletak pada titiknya Yang pertama ada titik di tengah Yang kedua tidak ada titik Nah yang huruf yang baru yang akan kita pelajari sekarang Yaitu ada titiknya di atas Ini disebut dengan huruf Kho Dibaca Kho Hurufnya disebut Kho Cuman dibaca Kho Karena disini ikroknya sistem dibaca langsung pendek dan terputus-putus Baik Nanti sebelum dibaca bersama-sama dengan saya Ini saya bacakan terlebih dahulu Biar adik-adik memahami huruf ini Makhrotnya seperti apa Untuk makhrotnya Makhrot itu apa? Makhrot itu tempat keluarnya huruf Jadi tempat keluarnya huruf Dalam melafalkan huruf Ada tempat-tempatnya di dalam mulut Di tenggorokan dan di lain sebagainya Nah tempat keluarnya huruf Kho Ini termasuk huruf Khalak Dia berada di tenggorokan Ini cenderung dia ngorok Hurufnya ngorok Kho Yuk disimak dulu sebelum nanti dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Jaha Kho Saya ulangi Jaha Kho Kho Ini yang baru Jaha Kho Nah sudah tahu ya adik-adik Ini huruf tambahnya ini huruf tambahnya apa tadi Ya benar hurufnya Kho Ya huruf Kho Yuk sekarang kita baca bersama-sama Dengan dimulai membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Jaha Kho Jaha Kho Moin maaf Diulang lagi Dari atas Jaha Kho Ingat diputus-putus Jaha Kho Yuk Satu Dua Tiga Jaha Kho Jaha Kho Jaha Kho Jaha Kho A Kho Kho Ta Jaha A Kho Ta-ha-sa J-a-ha B-ha-sa Ta-a-kho J-ha-sa A-kho-kho J-ha-kho A-ba-ta-sa J-ha-ha-kho Sudah bisa ya adik-adik sekalian Nanti silakan diulang-ulangi lagi Dibaca dari awal Syukur-syukur dibaca dari halaman pertama Dari A Untuk menutup, ayo kita baca Yang baris terakhir Nanti dibaca dari depan, dari belakang Dari belakang, dari belakang, dan dari ke depan A-ba-ta-sa J-ha-ha-kho Dibalik dari belakang Kho-ha-ja Sa-ta-ba-a Shodakallahul-azim Terima kasih adik-adik sekalian Silakan dipelajari lagi di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh